Halo semuanya, selamat datang di vlog saya yang membahas masalah seputar dunia broadcast, dunia celebrity, tips dan review Kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman tentang pangkomeng Saya sempat melakukan sesi wawancara dengan pangkomeng tentang bagaimana sih dia berkomedi selama ini Dan pertanyaan pertama yang saya tujukan ke pangkomeng adalah bagaimana sih suka duka dalam berkomedi selama ini pangkomeng Dan berikut ini adalah jawabannya Kalau gue suka dukanya, ya pasti saya suka Kalau nggak suka, boleh saya tinggalin Apanya kalau nggak suka, suka ditinggalin Kecuali gerbang tol ya, suka nggak suka, nggak ditinggalin daripada macet kan Bisa kita diam aja di situ Bangkomeng ini termasuk senior dalam berkomedi di dunia hiburan Indonesia Kami menanyakan, sudah berapa lama sih bangkomeng ini menggeluti dunia komedi di dunia hiburan Indonesia Saya ikut festival lawak tahun 88 Dari masih sekolah, SMA Diajak sama Diamor dulu, ada grup Diamor Diamor itu dulu grup lawak Yang apa ya, ya lupa ya Karena musuhnya itu cuma Gedeon dulu Gedeon itu Gineanjar, Rudy, Eh Gineanjar, Dery, Sion, sama Jimmy Nah, musuhnya diamor saya, Jago, Budi-Sidid, Mamuk Kalau nggak Gedeon diamor Gedeon, diamor saya, penambah lagi, ikut pas, mati setumpah Terus kalau dulu kalau lombor lawak tuh, nggak langsung ke TV Habis juara-juara, ngetah ke pap-pap, kafe Tuh situ tuh, Raja Mada tuh, Ayam Buruk, Pangeran Jakarta, semua tuh tuh Oh, ntar kerta lewat Itu udah ujung-ujung tuh, di sini tuh, di sini jam 11 Terus, agak sunan lagi, jam 12 gitu aja tuh Pulang pagi Pulang pagi, jadi Ya, itu dia, kadang-kadang Bahannya, kadang-kadang, padahal deket, tapi mesti beda Kadang-kadang, ya, yang lagi pada Punya acara sini, pindah ke sebelah Ah, udah yang tadi, terserah kayak gitu Itu, jadi di gocok, kita gimana Mawak di Depan orang yang lagi bersenang-senang Dia nggak perlu menonton awak, udah senang Karena tempatnya, dia nggak gimana, katanya Abis kita baru, striptease Kan lebih menyenangkan lagi Ya, saya ngelawak jam 1, striptease jam 2 Saya pulangnya jam 3 Saya kan ikut nonton Tapi sayang kan gratis Jadi, gitu, baru ke TV Dulu kan ke Peri Masuk beberapa kali Dari, baru TV Swasta Baru mulai banyak Ya, sekarang jarang Sekarang Apa ya, lomba-lomba kan lewat TV aja Bagi kan dari Kelurahan ada, camatan ada Kota Madi ada Baru provinsi, baru nasional Bener-bener itu dulu Jadi, lawan-lawan juga Bisa Bisa Indonesia Seiring waktu Berjalan Dunia semakin berubah Perbedaan komedi Dari zaman dulu Dan zaman sekarang Apa sih Bang Komeng? Sebenarnya kayak mode Kayak mode Ada Nggak ada Ada lagi Ada, nggak ada Ada lagi Kayak mode pakaian Kalau di celana kan sama Cuman biasanya lebih Lebih diperbarui Lebih inovasi Kan Kayak zaman dulu Lawakan kan Kretik Nggak ngandelin perbankan Oh iya, udah nggak ada markas ya? Kita lihat aja dari zamannya Bisa dicampirin Dicampirin Raka Semua ke Basah tubuh Apa Terus mulai Terus mulai bareng tuh Gerak dan Terus Terus Lama-lama Dinduk Bikin aja udah Bisa merawat Lama Terang-terang Jadi yang lucu Cuman mulut Jadi nggak usah Dapat payuk Pake baju cewek Jadi diubahin Kayak kumis Kayak kambut Kayak kambut Udah sekarang Kayak bertanya ini Harus lucu Ya Dan sekarang Memang Diburan Karena Saingan perawak Bukan hanya perawak Bukan perawak aja Bukan perawak aja Karena kan pada yang lucu Terus Gimana Bang Komeng Tips dan triksnya Mengatasi Perubahan-perubahan Bentuk-bentuk komedi Dan Seiring perkembangan Zaman Ya Ya kita Kalau mau Terus hidup Harus ngikutin Gitu Makanya Kayak Pani Jojo Dari mulai Saya belum ngawak Saya belum Enggawak Masih bareng Jadi dia Harus ngikutin Kayak saya Ya Kalau Komedi kan Kalau di Indonesia Sebenarnya dari zaman Perajaan dulu Setiap Setiap Kerajaan tuh Biasanya punya kundang kawan Dia 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 cerita lucu Depan rajanya Raja pengen tidur Tapi dia menceritakan Situasi Keadaan Di kerajaan itu Kan gitu Ngomanya Bang Lawak Oh di sana enak tuh Sawahnya Nunggunya Sama orang gitu Berarti Gak usah makan dong Wadinya mati Dia ngasih tau Di sana tuh Di sana tuh Anak kecil Nangisin akuar air Karena daerahnya Seking keringnya Oh daerah sana Seking keringnya Makanya Lebih banyak membantu Pemerintahan Sebenarnya Dan juga Ada juga Lewat caranya Dengan begitu Ada juga lewat caranya Dengan Dengan kritik Itu sih sebenarnya Bahkan Sekarang Apa aja Orang Maunya Lucu Dulu aja Radio Ada satu radio Radio humor khusus Sekarang itu radio Gak bakalan laku Karena semua orang Sudah Lucu Tapi padahal Lucu kan beda-beda ya Kalau segi konsep melawak Ya Ada Teknik-teknik Cara-cara Untuk lucu itu Tidak hanya sekedar Kalau sekarang Ngetrainnya Itu kan Berkomedi sendiri Kayak stand up comedy Gitu ya bang Ya Kalau Bang Komeng kangen gak sih Berkomedi Ngegroup gitu Kayak Dulu gitu Bang Komeng Berkomedi dengan Adul dan Olga Ya Kalau Kame Adul Mungkin ya Kalau Olgakan Nanti mbak sendiri yang repot Gak jadi nonton Iya Kalau Ya Itu kan Kayak Dulu memang Awalnya Menggunakan Sreptik Sreptik dengan barang Dengan property Ya saya Olgame Aduh Cuman kan Karena memang itu Acaranya event Tahunan Jadi tidak Sebagaimana orang yang Rakukan setiap hari pada saat Ya Kalau kita menggunakan Seropo Awalnya Ya Ya komedi memang gitu Harus Ini aja harus Kalau yang kita pegangan Harus Harus Itu habis Mulai lagi orang gak suka Lagi capek Kita Ya Rubah Dia kangen Tapi Ya Kita harus Rubah Kan dulu aja Lawak-lawak group Sebenarnya Sebenarnya Grup itu kan Ada yang memancing Ada yang menembak Ada yang Jadi tatakan kan Hanya sebenarnya Walaupun sekarang masing-masing Harusnya konsep itu tetap harus ada Walaupun dia tidak satu grup Di konsepsi kreatif Yang bapak-bapak itu Perjadi Terima kasih Ya saya sebenarnya Bukan spontanitas yang tinggi Tetap semua harus dipelajari Saya setiap hari kalau di rumah Saya harus Satu pembahasan Saya ngomongin mic Mic dari hari Senin nih Pokoknya dari pagi sampai malam Saya kalau mau buat Konsep bahan-bahan lucu Harus tentang ini Besok apa Besok akhirnya Besok apa Saya tulis Kalau lagi saya Saya baca lagi Terus kalau mas Ngomongin mic saya Saya udah banyak Jadi ada Makanya waktunya datang juga Dimohon manek Ya itu Itu yang pertama Yang kedua Ada teknik Saya Mengangkat Mas Apa Mas Mengangkat saya Mas Sama-sama Mas saya pakai baju sekolahan Mas bawa batu Ngomong Eh meng Gue dong bawa batu Nah Dari sini nih Ngeliang Gue mau bikin lucu dia Sampai bikin lucu jadi gue sendiri Kalau saya bilang Lu bawa batu Mau ngapain Mau nyemen Berarti saya yang lucu dong Kalau mau Wah Bawa batu Kok Tauran ya Enggak gue mau nyemen Mas yang lucu Oh Sekarang mau kemana nih Saya mau bikinnya mau kemana nih Mau ngangkat Mas Apa ya Mau ngangkat saya sendiri Gitu sih Pangkanya bagus sih kan Kalau sebelumnya itu janjian Meng Gitar gini nih Oh iya sip Gitu 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 Jarang sih memang ada juga sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu yang bikin jadi Berantakan Kan kalau enak kan ngelawa Tektok Bisa sih Bapaknya Mas juga gak mau kompromi Tapi kan Gak dinamis Lucunya kan sih Karena enak Lucu sendiri Lucu apa yang gitu Enak Tangpung Kayak orang main pingpong Yang Yang kesian kan main pingpong tuh Bukan pemain bukan penontonnya Wasitnya Gitu Gitu Nah itu tadi adalah Sesi wawancara dengan Bang Komeng Terima kasih telah menonton Teman-teman Dukung selalu saya Dan channel saya Dengan cara subscribe ya Terima kasih sebelumnya Dan Semoga semua Yang melihat Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semuanya sehat-sehat Terima kasih